perang badar baru saja usai kaum Qurais bertekad membalas kekalahan mereka kedenggian dan napsu untuk membalas dendam terus berkobar di dada kaum Qurais tidak saja kaum pria bahkan perempuan-perempuan bangsawan kaum Qurais pun turut pula ke Uhud untuk menggelurakan semangat perang di antara para wanita-wanita itu terdapat Hindun bin Utsbah istri Abu Sofyan Raithah bin Munabih istri Amr bin Ash Sulafah binti Sa'ad serta suaminya Tolkha dan tiga orang anak laki-lakinya Musafiq Julas dan Gilap serta banyak lagi wanita-wanita yang lainnya ketika pasukan-pasukan Islam dan musrikin bertempur di medan Uhud dan api peperangan pun menyala Hindun binti Utsbah dan beberapa perempuan lain berdiri di belakang pasukan pria mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda membuat para suami bagai terkena sihir pertempuran pun usai kaum Quraish meraih kemenangan pada peperangan tersebut para wanita Quraish berlompatan berlarian ke tengah medan pertempuran mereka semua mabuk kemenangan mereka mencincang dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut dengan cara yang sangat kecil perut mayat-mayat itu mereka belah matanya dicongkel dan telinga serta hidungnya mereka potong bahkan seorang diantara mereka tidak puas dengan cara begitu saja hidung dan telinga mayat-mayat itu dibuatnya menjadi kalung lalu dipakainya untuk membalaskan dendam bapak, saudara, dan paman mereka yang terbunuh di perang badar Sulaifah bintis saat lain pula caranya dia tidak seperti perempuan lain hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan ketika orang anaknya dia berdiri bersama kawan-kawannya yang sedang mabuk kemenangan setelah lama menunggu dengan sia-sia akhirnya dia masuk ke arena pertempuran sampai jauh ke dalam diperiksanya satu persatu mayat wajah-wajah yang bergelimpangan tiba-tiba di hadapannya muncul suaminya yang terbaring hampa berlumpuran darah dia melompat bagaikan singa petina ketakutan kemudian ditunjukkannya pandangan ke segala arah mencari anaknya Musafi, Kilap, dan Julas tidak berapa lama dia mencari kesegenap lapangan didapatinya Musafi dan Kilap telah tewas namun Julas masih hidup dengan nafas kembang gempis sulafah memeluk tubuh anaknya yang setengah sekarat kemudian diletakkannya kepala anak itu ke pahanya dibersihkan darah dari kening dan mulutnya air matanya kering karena pukulan berat yang sangat mengguncang hatinya kemudian ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya siapa lawan yang menjatuhkanmu dengan nafas putus nyambung Julas menjawab Asim bin Sabit dia pula yang memukul roboh Musafi dan belum habis dia berbicara nafasnya sudah putus sulapah pinti saat bagaikan orang gila dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya dia bersumpah tidak akan makan dan menghabis air mata kecuali bila orang kurais membalaskan dendamnya terhadap Asim bin Sabit dan memberikan batok kepala Asim kepadanya untuk dijadikan mangkok tempat minum kamar dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Asim kepadanya hidup atau mati janji sulafah itu tersiar cepat ke seluruh kurais dan setiap pemuda Mekah berharap mereka dapat memenangkan lomba itu dan membawa Asim kepada sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya seusai perang Uhud kaum muslimin kembali ke Madinah mereka membicarakan pertempuran yang baru dialami sama-sama memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid memuji keberanian orang-orang yang terluka dan sebagainya mereka pun tidak ketinggalan dan menyebut nama Asim bin Sabit yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan mereka kagum bagaimana Asim mampu merobohkan tiga bersaudara sekaligus seorang diantara mereka berkata itu soal yang tidak perlu diherankan Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang badak bagaimana cara kamu berperang lalu Asim tampil dengan busur panah di tangan lalu berkata jika musuh berada di hadapanku seratus hasta aku panah dia apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing aku bertanding dengan lembing sampai patah jika lembing ku patah ku hunus pedang lalu aku mainkan pedang maka Rasulullah bersabda nah begitulah berperang siapa yang tidak berperang berperanglah seperti Asim tidak berapa lama setelah perang Uhud Rasulullah memilih enam orang sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting dan beliau mengangkat Asim bin Sabit sebagai pemimpin orang-orang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada mereka di tengah jalan tidak jauh dari Mekah sekelompok kaum Huzail melihat kedatangan mereka kelompok itu segera mengepung mereka dan ketat Asim dan kawan-kawan dengan sikap menyambar pedang masing-masing dan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan kata orang-orang Huzail kalian tidak akan berdaya melawan kami demi Allah kami tidak akan berlaku jahat terhadap kalian jika kalian menyerah kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah sedang bermusawarah sikap apa yang harus diambil Asim menoleh kepada kawan-kawannya seraya berkata aku tidak dapat memegang janji orang-orang musrik itu kemudian diingatnya sumpah sulafah untuk menangkapnya Asim kemudian menghunus pedangnya sambil berdoa Wahai Allah aku memelihara agamamu dan bertempur karenanya maka lindungilah daging dan tulangku jangan biarkan seorang musuh pun menjama Asim dan rekan-rekannya menyerang orang-orang Huzail mereka bertiga bertempur mati-matian sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu ada pun kawan Asim tiga lagi menyerah sebagai tawanan mereka dikhianati oleh kaum Huzail yang tidak memenuhi janjinya pada mulanya kaum Huzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Asim bin Sabit namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Asim mereka pun kirang bukan kepalang karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh hanya beberapa saat setelah kematian Asim bin Sabit dan kawan-kawan kaum Qurais telah mencium beritanya karena kaum Huzail tidak jauh dari kota Makkah para pemimpin Qurais segera mengirimkan utusan kepada pembunuh Asim meminta kepala Asim untuk menghilangkan dahaka sulafah binti saat dan menyempurnakan sumpahnya para pemimpin Qurais membekali para utusan itu dengan uang yang memadai dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Huzail demi untuk mendapatkan kepala Asim kaum Huzail pergi mencari mayat Asim untuk memisahkan kepala dari jasad tetapi alangkah ajaib tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerumbulan serangga yang menyerang dari segala arah ketika mereka hendak menghampiri tubuh Asim yang telah menjadi mayat serangga itu terbang menyerang menggigit muka mata dan kening mereka semua bahkan seluruh tubuh mereka luput dari gigitan sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Asim setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri mayat Asim mereka selalu gagal akhirnya menyerah biarkanlah dahulu sampai malam biasanya bila hari telah malam mereka terbang maka tinggallah mayat itu untuk kita kata seseorang diantara mereka mereka kemudian duduk menunggu sampai malam namun ketika langit mulai gelap tiba-tiba gila dan petir menggelegar sambung menyambung hujan pun turun dengan lebannya bagi dicurahkan dari langit setau mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat dengan cepat air mengalir dari tebing-tebing memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah banjir besar segera datang melanda segala yang ada setelah subuh tiba mereka bangkit kembali dan mencari tubuh Asim di segala penjuru namun usaha mereka sia-sia bahkan mereka tidak menemukan bekas-bekasnya rupanya banjir telah menghanjutkan mayat Asim tanpa diketahui kemana perginya Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan doa Asim bin Sabit dia melindungi mayat Asim yang suci jangan sampai dicamah oleh tangan kotor orang-orang musrik Ya Ehwan mudah-mudahan sepenggal kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sub indo by broth3rmax Terima kasih.